Intro Sebagai upaya untuk mendukung suksesnya tahapan pemilu 2024 mendatang, Pol Dadi Iye bersinergi dengan Pamong Kalurahan sekabupaten Sleman menggelar deklarasi netralitas dalam pemilu 2024 di Balai Desa Condong Catur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Deklarasi tersebut dihadiri perwakilan pengurus paguyuban Pamong Kalurahan mulai dari Lurah, Cari, Pangriptah, Danarta, Jogoboyo, Ulu-Ulu, Kamituwo, dan Duku. Dalam deklarasi tersebut, para Pamong Kalurahan menyatakan dukungan suksesnya pemilu serentak 2024 demi terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mendukung tetap tegaknya NKRI yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjaga netralitas dan profesionalitas Pamong Kalurahan serta bersinergi dengan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Pemilu kita berharap berjalan dengan sukses, lancar, tidak ada apa-apa, aman, dan sehingga nanti pemilu dianggap akan tidak bisa terwujud dengan baik dan aman. Kami juga pernah menyampaikan kepada beliau-beliau sebagai pemangku di wilayah khususnya para buku, perangkat keurahan, kaitannya dengan menjaga Kaptikmas di lingkungan untuk memperdayakan masyarakatnya secara masif, kemudian biar lingkungan mereka terjaga dengan baik, kondusif, saling bersinergi antara babin Kaptikmas yang selalu bermitra dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian meningkatkan Kaptikmas dengan cara meningkatkan sis Kampling, kemudian dari memperdayakan juga kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah seperti jaga warga. Selain deklarasi, Pak Guyuban Dukuh Kabupaten Sleman, Cokoro, Pamungkas, juga berkolaborasi dengan Kolda DIY untuk mengadakan sarasehan terkait pemilu 2024 serta membagikan paket sembako guna meringankan beban masyarakat. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV